Bahkan ada yang sampai saking mungkin gak kuatnya kan, wow maka dia hampir gini, ujung-ujung masuk ke tenda saya, ke kamar saya itu masuk, langsung dia duduk assalamualaikum, terus duduk kayak gini, udah lemas ya, lemas, saking panasnya mungkin di luar gak kuat, mau ngadem gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di blog saya Kang Ilan, dan di video kali ini saya mau buat vlog santai, ngobrol-ngobrol dengan Pak Deddy dan juga tentang Alman Mulyana tentang pengalaman haji tahun ini, yaitu tahun 2023 ya sekarang ya, dan Alhamdulillah ini hari pertama lagi ketemu dengan Pak Deddy ini, tahun depan 2024, iya tahun depan, tahun ini, tahun sekarang, udah lama kita ketemu dengan Pak Deddy di satu bulan ya, sibuk terus ini guys, Banyak yang nanya, pekerja musiman ini, pekerja musiman sebagai apa, pada ini, sep ya, tukang masak lah, 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 gimana lancar pekerjaannya ya, Alhamdulillah, berarti berapa hari itu kalau pekerja musiman? 45 hari ya? 45 hari ya, ini saya ngelanjutin vlognya Kang Alman, di vlog Kang Alman sudah digerebek ya sama Kang Alman, sudah ditanya-tanya juga gaji sebagai seorang sibuk kerja musiman haji, gajinya sudah disebutkan, 120 juta ya masak lah, tukang masak lah, mabruk, mabruk Pak Deddy. Kita di vlog kali ini, vlog santai, sambil cerita pengalaman tentang haji tahun ini, tahun 2023, yang kita lihat banyak kabar-kabar duka, banyak yang, gimana ya, jamaah haji, banyak yang meninggal, yang hilang juga, gimana? Di dapur saya, ada kabar duka dan kabar, nggak dukanya, nabar senengnya, nabar senengnya, suka duka berarti, ya, dukanya dulu, gimana? Dukanya, jadi, saya tuh kedatangan, petugas haji, kedatangan petugas haji? Petugas haji satu, terus? Pak, orang Indonesia, iya, kata saya, Pak, ada nasi bekas nggak? Loh, ngasih bekas? Maksudnya apa, kata saya? Saya nggak dapat bagian makan dari, ininya, saya mau makan di, ininya, iya, nggak boleh sama, ini, sama makannya, loh, makannya yang mana? Loh, di sini bebas-bebas aja, kata saya, makan aja di sini, ya Allah, terus dia cerita, saya, ini, dari Indonesia, ditugaskan. Itu petugas ya? Petugas aja. Petugas pun sampai nggak ke bagian makan, ya? Petugas ya, ada lagi dokter, petugas kesehatan, ya, dokter. Dokter Dila. Apa? Bukan dokter Dila, bukan. Bukan, bukan dokter Dila. Oh, kanan Dila. Dokter petugas ini, petugas haji. Kalau dokter Dila, kan, guru kita. Semoga Pak Dila nonton, ya. Guru besar. Jadi, dokter itu sama dua, sama temennya satu. Dia nggak ke bagian kamar, Pak. Nggak ke bagian kamar? Iya, jadi, kenapa, Pak? Tenda mungkin, nggak ke bagian tenda. Tendian tenda nggak boleh. Iya, memang, memang tahu ini banyak yang nggak ke bagian tenda, ya. Di apa namanya? Di... Di Eropah, Pak, di Mina itu? Di Mina. Di Mina. Ini cerita Mina, ini cerita Mina. Nah, gimana terus? Ini cerita di Mina, ya? Iya. Nah, sampai saya itu, Yoko Sipiwak. Dia juga minta makanan, ya. Minta makanan. Pas, kata-kata, kenapa, Pak? Makan aja di Bupi. Emang boleh? Boleh kalau di sini. Saya panggil bos, kan? Bos, gimana ini? Ada pedugas. Ada Bia Eta, kata saya. Kalau pedugas itu nama Bia Eta, kan? Ada Bia Eta. Terus, ini belum makan. Makan, makan, makan. Bapak, Pak. Boleh makan. Alhamdulillah. Harusnya di Mina, keleparan, ya? Iya, tergantung. Wah, Tengkel. Coba kalau ingat sama Pak. Emang keleparan? Enggak, Pak. Emang perasan, enggak, deh. Tidak banyak, ya? Jangan bilang keleparan, Tengkel haram, loh. Hati-hati. Sorry. Ini bercanda, ya. Bercanda. Ini mah kita cerita tentang jamaah aja. Cerita tentang jamaah tahun ini. Yang gak kebagian kemah. Udah bersingkat waktu. Pak, saya dapat keluhanlah, Emang lapar kita lah. Waktu di Mina itu. Bayangin kita nemu burger Jalu setengah. Iya sih, iya benar. Karena mau beli-beli kemana waktu itu, kan? Jalu setengah lima. Setengah lima pagi. Kenapa gak ada pencaya, kan? Ya kan gak tahu di mana. Iya. Ya kan, maktab mana, gitu. Kalau lagi ibadah, kadang lupa sama. Lanjut ceritanya Pak Deddy, gimana tuh? Yang kelaparan. Tugas Haji Indonesia juga. Yang dokter. Saya interview juga. Jangan berapa, kenapa? Saya kan gak tahu tuh. Posisi di itu. Kok ada yang di kamar, ada yang di dalam tanda, ada yang di luar tanda. Cuma dikasih kasur yang upis ini. Padahal ada yang pakai kereton. Iya, sampai yang tidur di depan WC, loh. Iya, ada yang tidur di depan WC. Bisa itu, ini, jemaah haji. Apa yang di luar tanda? Beroda? Bukan. Bisa sejarah ya? Bisa sejarah? Bukan. Bukan. Bukan bisa sejarah. Makanya, saya mau bahas ini. Mudah-mudahan kemenang nanti dia denger ya. Ini saya ngomong kayak gini, dengan segala konsekuensi dan risiko. Gak apa-apa. Ini buat, ini, buat jemaah haji. Jadi, saya interview juga orang yang di sana. Dia, haji reguler. Haji reguler, ya? Masa? Wow! Jadi gini, maaf. Kita sambil ngobrol aja ya. Jadi, setelah berita ini sudah muncul di... Media? Media. Di televisi juga? Jadi, sekarang itu, saking banyaknya visa ziarah yang masuk nyelunduk ke... Tanda reguler, ya? Tanda reguler. Itu dapet dari siapa? Dari jemaah haji reguler. Katanya? Iya. Ribut tuh di dalam tena itu, malah segitu. Jadi gitu lanjut. Lanjut, lanjut. Dari pengakuan petugas haji dan pak dokter itu, petugas haji yang dokter itu. Iya. Kalau penyelundupan, kan? Tidak ada identitas, ya? Iya, kan? Dan petugas itu ada datanya semua, kan? Resmi semua itu reguler. Iya. Jadi, permasalahannya itu miskomunikasi. Miskomunikasi, ya? Apakah ini antara akal-akalan dari... Si A dan si B, yang jadi korban jemaah? Atau memang benar-benar miskomunikasi? Ini kalau misalkan tidak kebagian renang, ya berarti penyelenggaraan atau penyelenggaraan? Nah, ini pun yang jadi... Yang saling lempar. Begitu ada jemaah tidak ke bagian kamar, Dia bilangnya, saya dikasihkan baril cuma sekian jemaah. Kenapa yang datangnya sekian jemaah lebih banyak? Jemaahnya banyak, tapi... Yang dari... Fasilitasnya tidak cukup. Yang dari Indonesia bilangnya, Ini data saya yang saya kirimkan, segini loh. Parsa sih. Iya, bisa jadikan. Bisa. Saya ngomong nih, ini dari petugas haji dan saya satu-satu kan, Sambil, Pak gimana makanannya enak nggak, gini-gini saya mau minta kritikan, Barangkali kurang apa, buat masukan buat saya kan, Pada cerita, kirain itu, oh karena di dalam itu terlalu dingin gitu, Apa terlalu, gimana dia pengen sambil rokokan, keluar. Keluar gitu ya. Kirain kayak gitu. Kirain kayak gitu. Sangkaannya Pak Deddy ya, itu sangkaan Pak Deddy ya. Iya, pas-pas saya, dia nanya, Pak saya ini mau ngecas karena saya belum tidur, Nggak bisa tidur, gini-gini. Bahkan ada, Bisa sampai. HP. Bahkan ada yang sampai saking mungkin nggak kuatnya, kan. Wow, nggak, kan. Dia sampai gini. Ujung-ujung masuk ke tenda saya, Ke kamar saya itu masuk, Set, langsung dia duduk, assalamualaikum. Terus duduk ya, gini. Udah lemas ya. Lemas, saking panasnya mungkin di luar nggak kuat, Mau ngadem gitu. Pak, sini tak biarin aja, biarin. Pak, ini ada bantar, tidur aja. Ya, katanya, 5 menit aja ya, maka katanya. Eh, nggak apa-apa, semalam juga katanya saya. Saya jarang tidur, saya mau tidur di sini, nggak apa-apa. Ya Allah. Oh, kasihan. Untung ketemu Pak Deddy ya. Ini jelas lagi, Data. Masa sih, Ini bukan Satu perusahaan, tapi negara. Ya, memang di dunia ini tidak ada yang mustahil. Kalau misalkan ada Miskomunikasi. Kalaupun ada Miskomunikasi, ini keteranguan, kalau menurut saya. Karena menyangkut nyawa orang, Pak. Karena di saat haji itu kan, apalagi sekarang yang Lansia. Iya, mayoritas Lansia 40%. 40% kan? Jemang haji dari Indonesia, misalkan Berapa? Ada tambahan kuota, 8.000 ribu. Jadi tanda berapa ratus ribu. Pokoknya untuk tahun ini itu Haji terbanyak, Pak. Terbanyak. Iya, maksudnya ini khusus kuota Indonesia. Biasanya kan dua ratus, eh Dua ratus dua puluh dua ribu. Iya. Ditambah dua puluh. Kalau misalkan ada tambahan, Terus tidak ada data di Arab Saudi, Itu kan berarti Indonesia dong. Yang, yang... Bukan gitu. Jadi, Antara Maktab Dan Pemerintah itu Miskomunikasi kan. Haji ONK atau Haji... Regular, regular. 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 Nah, kita... Nah, ada kabar baiknya juga nih. Ya, biarnya terlalu panjang. Ada kabar baiknya. Karena, subhanallah ya, Bos saya salah satu, Bukan orang Saudi, Dia orang Thailand. Berlahiran di sini. Jadi, Bahasanya juga Melayu, Pak. Nantinya itu Pak Tani. Pak Tani. Bahasanya Melayu, Jadi, ngerti bahasa Indonesia. Jadi, Dia itu kan, VIP itu. Nah, Maktab satunya kan, Kita megang dua. Maktab satunya itu reguler. Disamakan, Pak. Terus? Makanannya, Fasilitasnya, Disamakan. Dengan VIP? Iya, kayak VIP. Masuk. Makanya enak banget. Itu yang hanya sebagian jamaah berarti ya? Iya, gak. Sebagian semua. Khusus tidak usah yang itu. Jujur. Sekarang itu, Purwoda aja banyak yang gak punya. Iya. Jamaah Haji Purwoda pun banyak yang terlantar loh. Purwoda yang gak punya denda itu kan. Karena apa? Dia tidak memimpin ke, Mu'asasa. Mu'asasa purwoda. Mug'asuh purwoda. Walaupun dunia gede. Katanya sendiri. Mafianya banyak. Ya, Mu'asasa yang jelas-jelas aja yang punya pemerintah pegang gitu. Ada juga, Saya kaget nih kan. Jamaah Plus. Dari, Apa? Apa? Jamaah VIP ya. Ibaratnya Jamaah VIP. Pendiranya itu Jepang. Isinya orang Indonesia semua. Oh iya. Ada juga bang. Eh, Kok ini orang benderanya Jepang tapi orang Indonesia. Bahasanya bahasa Indonesia semua. Berarti ini undut dong orang Indonesia masuk. Enggak. Saya tanya. Seperti kabar kan Thailand kan. Tapi orang Indonesia. Enggak. Saya. Itu mah yang hukim di sana. Yang Haji di sana. Jadi saya tanya. Bu, Kok ini pakai bendera Raja bendera Jepang. Ya ada. Ada orang. Pakai bahasa Jepang. Oh iya. Ada orang. Orang-orang Jepangnya ada. Ada orang. Mesir ada di situ. Jadi di sana itu. Orang yang kerja. Orang yang. Iya. Mungkin di sana. Mungkin di sana. Mungkin di sana kayak kita-kita ini. Tentai Jepang lah. Bagaimana sih. Cuman enggak dari Indonesia. Dari Jepang. Makanya saya kaget kan. Orang Jepang sih. Kotongannya orang Indonesia. Ini ada-ada kabar yang di Musdalipah itu yang sampai jam 2 siang nggak dijemput-jemput, denger nggak? Oh ya, karena kalau itu kan nggak dijemput-jemput itu kan mobilnya kan, dikredit memang, tutup-tutup, tutup-tutup, buka kayak gitu, saya aja, jadwal, jadwal, ini kan, saya ini resmi semua, tak hasil apa, resmi semua. Jadi bukan mobil jam Ah Haji aja yang nggak boleh masuk, kalau dibiarkan masuk semua kan, amburadol di dalamnya, malah nanti pala nggak bisa masuk atau bisa keluar, makanya dia itu buka-tutup, buka-tutup, nah itu, kadang orang kan nggak tahu tuh, Bapak Haji kan tahunya marah-marah aja, wah lama banget ini, ini, ini. Kalau menurut saya cuma Ah Haji Komplek itu wajar, karena, menurutnya saya mau. Hak mereka kan, hak mereka. Iya, hak mereka, karena dia bayar kan. Kesatu, mereka bayar, dan kedua, memang, harusnya, sudah siap 100% dong, Bapak, karena apa kesatu, cuaca ya? Wah, iya, iya. Coba aja di Bus Dalipah, nggak ada saw. Kalau mereka nggak tahu jalan, mereka nggak jalan, karena nggak tahu, gitu. Iya, iya. Kita tuh jalan dong. Kita memang tahu ini jalan-jalan, Pak Hidi. Saya memang menyudutkan jamaah Haji, orang saya juga jadi pelayan jamaah Haji, ibaratnya dia tanpa Allah, ya kan, kita juga nggak mau ada jamaah yang terlantap. Saya ini memberi gambaran, memberi gambaran bahwa tidak sesederhana seperti yang orang yang tidak tahu di lapangan, kayak gimana, gitu loh, kan. Jadi, kayak gimana, buka-tutupnya, akses mau masuk, kita itu ada surat dari Wajaratul Hajj, ya, untuk memasukkan bumbu, karena buat pelayanan jamaah. Nah, beras nggak bisa masuk, jamaah kelaparan, wah, berita nasional, gitu. Iya, kan. Tetap, waktunya, bukan jam waktunya mobil masuk, nggak boleh masuk, kan. Iya, memang. Di sini itu ketat, jadi, ya ini sebagai edukasi, sebagai informasi aja, bahwa di sini tidak sama seperti yang kita bayangkan. Karena di sini, apa namanya, waktu Arafamina, Musdalipa itu, kan, itu waktu tersibuk di dunia, ya, itu. Tersibuk, iya. Tersibuk. Semua tertuju ke sana, kan. Semua. Berapa juta, Pak Yahweh. Iya. Tiga juta orang langsung, bro. Serentak ke Aropah, soalnya. Serentak ke bodong-bodong, gimana, coba. Jadi, ya, segitu aja, Kang. Mungkin ditambahkan sama, Kang Roman. Tapi, Kang Dedy tegaskan di sini. Kang Dedy tidak mendiskritkan atau menyudutkan jamaah. Jadi, sebagai ini, sebagai informasi aja, Kang. Iya, jadi, di video-video saya tuh, sengaja, saya bikin judul yang agak sensasional, supaya jadi evaluasi buat, apa namanya, pengurus, pengurus jemaah haji Indonesia. Ini masukkan dari saya tentang petugas haji. Saya tuh lebih setuju, petugas haji tuh ngambilnya dari sini. Jangan dari Indonesia, terkecuali untuk tim kesehatan dari Indonesia. Maksud Kang Amet tuh, petugas yang di lapangan, ya. Yang di lapangan. Karena nggak tahu beda. Iya, aslinya. Banyak-banyak kejadian. Petugas haji, nggak ada satupun yang ketika saya bikin video, ngelak semua karena nggak tahu. Ada jemaah yang nyasar yang petugas haji, nggak tahu petugas hajinnya. Kita itu pura-pura jadi jemaah haji. Pak, hotel ini di mana? Aduh, lumayan. Sambil garuk-garuk. Jadi, jadi petugas haji yang hilang. Petugas haji. Iya, benar. Iya, kalau yang di lapangan harusnya yang tinggal di sini. Oh iya, itu udah nggak bisa ditawarkan apa. Untuk melindungi jemaah haji Indonesia. Dari keterbatasan bahasa juga kan, kalau Indonesia. Coba, kita ketemu di Bindau. Lagi-lagi ngumpul. Oh iya, yang petugas ya. Setelah kita masuk. Kalau yang mukim di sini, itu pasti kena ke kita. Ini pada coek, akhirnya kita punya tata-tanya tuh. Wah, jangan-jangan ini dari Indonesia semua nih. Eh, ternyata benar dari Indonesia semua. Tapi itu petugas haji dari Malaysia pada kenal sama orang, kan? Kalau Malaysia apalagi. Iya, aslinya ini masukkan dari kita untuk pekerja temus. Pekerja temus. Ya, mungkin itu kayak yang dokter dari Indonesia, yang jadi petugas haji. Suatu contoh. Luar dokter. Kita ini kan aktif di berbagai kloter yang di sisa. Yang Jawa Barat, Jawa Timur. Kita surprise semua. Biasanya kan petugas haji Indonesia ada yang bagian di jalan. Itu nggak ada sepuluh. Saya bertanya ke kalian. Jadi bukan saya sendiri. Dulu cukup. Saya nggak waku itu. Saya sih nggak aku sih. Tahu itu ya. Oke, baiklah. Sepertinya ini cukup sampai di sini dulu. Vlogginya udah panjang durasinya. Ini kisah cerita haji tahun ini. Yang memang sekarang ini seperti apa ya? Sembraut ya. Karena mungkin terlalu banyak jamaah juga. Kacau. Menurut Kang Aman kacau katanya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Karena jamaah juga yang terlalu banyak. Tanya gimana Pak Deddy. Ini kan ditutup-tutup. Aku udah panjang. Tahun ini kata Kang Aman. Tidak ada tahun haji yang sembraut. Bagi saya itu tahun haji yang barokah. Barokahnya? Oh iya. Apa ini dapat gaji ini? 20 juta. Tunggu sih Masya Allah. Mabruk ya. Kita doakan para penonton mudah-mudahan sehat. Selalu banyak rezekinya. Dibudahkan segala urusannya. Dibudahkan langkahnya oleh Allah SWT. Untuk segera bisa melaksanakannya pada haji dan umur. Amin. Ya Rabbi'ul amin. Yang lupa matrikan kecengah Pak Deddy. Kang Deddy. Yang lupa matrikan kecengah Pak Deddy. Dan juga Alhamduliana. Ini vlog santai berarti ya. Iya. Kita pilih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.